Intro Satu lagi anggota DPRD Sulsel Priode 2019-2024 yang menyatakan diri tak maju lagi di pemilu legislatif 2024 Ia adalah Dr. Husmaruddin yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Sulsel Politisi Partai Amanat Nasional ini mengaku akan fokus pada persiapan maju di Pilkada Luwu 2024 mendatang HMD Sapaan Akrab Husmaruddin mengaku sudah 2 tahun fokus dan jaringan sudah lengkap sampai ke TPS HMD menyebut tiap bulan menemui 2.000 orang Menurut anggota badan anggaran DPRD Sulsel ini kunci dalam politik adalah silaturahmi siapa yang mau menang harus banyak menyapa rakyat persentuhan dengan rakyat menyentuh dengan program Alhamdulillah ini saya sudah 2 tahun fokus silaturahmi pagi sore, siang, dan malam jaringan sudah lengkap sampai ke TPS dan tiap bulan saya menemui minimal 2.000 orang berkeliling nah ini tadi pagi baru tiba untuk menghadiri saja rapat paripurna besok turun lagi jadi saya biasa 1 malam, 2 malam sini ke lapangan lagi untuk bersilaturahmi karena kunci dalam politik saya lihat adalah silaturahmi siapa yang mau menang harus banyak menyapa rakyat banyak bersentuhan dengan rakyat menyentuh pikiran, menyentuh hati, dan menyentuh program-program tentu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki terkait aspirasi masyarakat Luwu selama berkeliling di wilayah Sulsel mantan kepala desa ini menyebut aspirasi masyarakat banyak terkait kebutuhan dasar seperti program ketahanan pangan peternakan, perkebunan, perikanan termasuk pupuk yang harus dipikirkan Pemda Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan